Dia dari ketingan 1 meter jatuh, dia 4 kali lebih tahan daripada iPhone yang sebelumnya. Oh iya? Sekarang kumpulan-kumpulan di depan kita sudah ada iPhone 12 dan iPhone 12 mini. Dan ini versi dari yang kecilnya ini. Tapi kalau masalah spek nggak kalah loh. Nggak kalah, makanya di sini aku akan unboxing untuk yang iPhone 12 64GB Blue. Yang ini langsung aku buka. Beda ya dusnya daripada iPhone-iPhone yang sebelumnya. Kalau iPhone yang sebelumnya itu dia bisa dibilang, sorry. Ini 2 kali dus ini, 2 handphone ini, 2 dus ini, itu 1 box dus iPhone dari seri X. Jadi dusnya sih lumayan tipis. Katanya kenapa boxnya seperti ini untuk menghemat emisi karbon. Oh gitu. Ya, karena itu nggak ada charger-nya, Dev. Wah, keren banget ya. Ini... Di sini sama seperti biasanya, ada kartu garansi. Terus di sini ada, nih kalian bisa lihat nih, ini utamanya ya. Di sini dia udah nggak pakai plastik, tapi dia udah pakai kertas ini. Ini aku dapet yang Blue. Bukan yang Pacific Blue ya, tapi yang Blue. Kalau yang 12 Pro, sama yang 12 Pro Max, dia masuknya Pacific Blue. Tapi untuk list pinggirannya ini, ini masuknya Pacific Blue nih. Kalau pinggirannya ya, tapi kalau untuk belakangnya, ini nggak Pacific Blue. Sama loh kayak warnanya. Terus di sini ada Lightning to Lightning di sini nih. Dan seperti yang kalian tahu bahwa iPhone 12 ini sudah nggak ada adapternya. Adapternya. Gitu. Jadi mungkin maksudnya si iPhone ini, dia udah mau, udah lah pakai yang sebelum-sebelumnya aja. Buat yang iPhone user, tapi mungkin agak lebih susah buat yang belum pakai iPhone. Terus di sini ada, nih, yang untuk SIM Injector ini. Terus di sini juga ada manual book. Dan nggak lupa di setiap kitab pembelian iPhone pasti dapet ini. Sticker Apple ini. Untuk mainnya, langsung aja. Ini aku buka, bawahnya. Pelan-pelan. Ini untuk tampilan belakangnya, dia modelnya seperti kaca. Ini untuk ukuran layarnya ini, 6,1 inch. Sebelumnya di sini aku mau kasih tahu bahwa di sini ada untuk port charging. USB Lightning yang sama kayak tadi aku jelasin. Di sini ada speaker. Dan di sini juga ada mikrofonnya. Nih. Pokoknya di bawah ini sama seperti generasi iPhone sebelumnya. Terus di samping sini juga ada lock and unlock. Tombol lock. Sama kayak iPhone sebelumnya juga. Sama-sama kayak generasi yang sebelumnya. Dan di sini ada silent button. Terus di sini ada volume up dan volume down. Dan seperti biasa di sini ada speaker. Speaker untuk kita telepon dan ada kamera depannya juga kok. Di belakangnya untuk yang iPhone 12 ini kameranya cuma dua. Mungkin sama kayak yang iPhone 12 mini. Ya, sama. Ada dua kamera sama flash. Tapi nggak usah sedih karena di iPhone 12 ini walaupun kamera cuma dua. Dia sudah mendukung untuk kamera wide kok. Yang generasi X itu kan cuma dua. Dia cuma ada yang portrait sama yang foto biasa. Kalau ini dua tapi dia sudah mendukung untuk yang wide. Nah sekarang untuk yang mini. Sebelum aku jelasin lebih lanjut dan sebelum kita nyalain iPhone ini. Nah ini saya unboxing yang mini. Bisa lihat ya ini iPhone 12 mini. Versi red 128GB. Ya. Oke. Dan ini udah garansi-garansi hitam ya. Oke kita buka. Biasa ini dikasih lihat untuk kartu garansinya ya. Oke. Dan ini handphonenya. Tapi ini aku malah salah fokus sama merahnya yang list ini loh kok. Yang belakang yang list ini ya. Merahnya ini bener-bener merah glossy ya. Iya. Kalau yang ini kan lebih ke arah doff ya. Iya. Kameranya juga sama untuk belakangnya sama kayak yang iPhone 12 ini. Kita buka ininya. Oke. Kalau ini dengan ukuran 5,4 in. Lebih kecil daripada itu. Ini 6,1. Ini 5,4. Layarnya ini Super Retina XDR. Display juga kan. Dan kalau untuk dari perbandingan dengan AMOLED, lebih bagus daripada AMOLED. Iya. Lebih tajam. Dan untuk soundnya ini, dia Dolby Atmos. Oh udah Dolby Atmos ya iya. Udah Dolby Atmos. Dan itu tuh udah keren banget gitu. Jadi kalian bisa ngebayangin untuk speakernya itu gimana. Ya suaranya itu. Suaranya, bassnya dapet. Biasanya kan bassnya yang susah ya. Dan kerennya lagi. Ini versi ini ada 5 warna. Iya. Dan dia H2O matte. Artinya dia tuh tahan air, tahan cipratan, dan juga tahan goresan. Hmm. Karena dia juga kelas di Gantara. Tahan cipratan ya? Ya. Maksudnya bukannya tahan kalian berenang kalian bawa, atau diculupin. Enggak. Enggak gitu. Tapi lebih ke tahan cipratan. Kalau ada yang nanya, ini iPhone ini kan gampang pecah gak? Enggak. Dia dari ketinggian 1 meter jatuh, dia 4 kali lebih tahan daripada iPhone yang sebelumnya. Oh iya? Tuh. Hmm. Yang iPhone sebelumnya aja, mungkin kalau misalkan jatuh, itu udah berkali-kali sih. Maksudnya jatuhnya dari ketinggian yang masih bisa ditolehkan sih. Itu belum enggak pecah gitu. Berarti kebayangkan untuk iPhone generasi 12 ini, lebih sekuat apa? Tuh. Ya untuk tombolnya itu ya, masih sama ya. Ini silent-nya. Ini lock-nya. Hmm. Dan untuk kameranya ini ada wide sama ultra-wide. Hmm. Oke. Kalau untuk wide-nya, Deb. Hmm. Dia itu menangkap 27% cahaya lebih banyak daripada iPhone sebelumnya. Oh iya? Hmm terang banget ya. Tuh. Dan night mode-nya itu juga lebih jelas untuk selfie-nya. Untuk sistem kamera dari iPhone 12 mini dan iPhone 12 biasa ini, itu ada 12MP kok. Tuh. Untuk yang wide dan 12MP juga untuk yang ultra-wide. Dan untuk kerennya lagi dia chipset-nya itu A14 Bionic. Untuk iOS-nya juga ini udah iOS 14. Dan udah mendukung untuk 5G. Ya betul sekali. Itu udah mendukung untuk 5G kok. Walaupun di Indonesia belum ada 5G ya. Belum. Tapi udah beli ini, langsung beli pair. Iya. iPhone itu sudah merencanakan bahwa 5G akan ada nih. Jadi dia sudah mempersiapkan untuk si generasi 12 ini sudah mendukung 5G kok. Wah ini warnanya ada apa aja nih? Nah kalau kan punya yang merah nih. Aku punya yang biru. Yang blue. Nah selain itu ini juga ada green. Terus black sama white. Ini beda dengan generasi yang iPhone 12 Pro sama yang 12 Pro Max. Karena belakangnya ini kan kalau ini dari kaca nih. Kalau yang 12 Pro dan 12 Pro Max itu lebih ke matte. Oh gitu. Jadi hampir sama dengan pinggiran ini. Cool. Cool gitu kan. Bahannya sama ya. Bahannya sama. Dan kapasitas ini untuk iPhone 12 mini dan iPhone 12 biasa ini. Itu ada yang 64, 128 dan 256. Dan untuk yang bahan casingnya ini dari keramik shield. Kelas Tirgantara. Jadi kelas militer. Tapi ini kalau kena jatuh. Misalkan kita nggak jatuh. Pecah nggak ya? Soalnya kan kaca kok. Dengan teknologi seperti ini. Dia 4 kali lebih tahan daripada iPhone 12 mini. Oh gitu. Dari teknologi 100 meter ya. Jangan 100 meter. Iya pasti. Jadi lebih kuat ya kok. Iya betul. Tapi tetap disarankan untuk menggunakan case ya kok. Betul. Dan juga ini anti gores nih. Oh iya. Oh gitu. Kalau kita lihat dari sini. Ini beratnya ringan ya. Itu untuk beratnya itu ada di 133 gram kok. Kalau yang itu. Kalau yang ini ada di 162 gram. Wah ringan ya. Iya. Jadi masih termasuk enteng sih gitu. Terus kalau untuk ukuran layar dari iPhone 12 ini. Itu ada di 6,1 inch. Nah kalau ini 5,4 inch. 5,4 inch. Jadi kalau untuk 6,1 dan tangan aku perempuan. Kalian bisa lihat. Aku memegangnya. Maksudnya masih bisa dengan satu tangan. Kebetulan aku kan nggak terlalu suka handphone yang gede ya kok. Jadi aku harus pegang pake 2 tangan gitu loh. Kalau ini cukup dengan satu tangan. Kalau yang 12x. Mereks ya. Iya yang 12x. Kalau ini lebih cocok buat wanita. Karena lebih kecil ya. Iya bisa dengan satu tangan. Iya kayaknya orang-orang yang nggak terlalu ribet. Yang nggak mau masukin handphonenya ke tas. Jadi kayak pocket banget. Gampang dimasukin di kantor. Nah itu dia salah satu kelebihannya. Dari iPhone 12 sama iPhone 12 mini. Oke kita bahas juga nih. Dengan layarnya ini dari Super Retina XDR. Hmm jadi aman ya. Betul. Dan berarti lebih tajam dari AMOLED. Oh iya. True tone nya disini juga lebih hidup. True tone nya. Karena kan biasanya pertimbangan orang untuk membeli iPhone itu. Di antara baterai dan kamera itu ada True tone nya juga kok. Untuk resolusinya ini 2532 x 1,170 pixel. Hmm itu untuk yang ini. Kalau yang ini 2340 x 1080. Ya karena dia memang lebih kecil ya kok. Lebih kecil juga dibanding yang ini secara ukuran. Pastinya untuk resolusinya lebih kecil sedikit. Tapi nggak kalah bagus. Karena dia udah layarnya seperti ini. Pasti kita pada nanya. PPI nya itu berapa? Kalau ini 476. Ini 460. 460. Yang ini 460. PPI semakin kecil semakin bagus. Iya. Semakin kecil semakin bagus. Karena dia ketajaman warnanya. Tapi ini birunya lucu banget loh. Ini dari samping. Bener-bener nggak ngebuang iPhone 5 banget. Gitu. Kalau misalnya kamu bawa ini keluar. Pasti kan takut ya. Wah kena kotor debu. Ini tahan debu nih. Tahan debu. Tahan ciprotan air. Tapi menurut IEC itu tuh. Dia masih bertahan 30 menit kok. Kalau nggak sengaja aja ya. Nggak boleh dibawa langsung berenang ya. Nggak nggak. Pokoknya 6 meter selama 30 menit. Untuk chipsetnya. Ini mengusung A14 Bionic. Snapdragon 855. Itu yang dimiliki oleh Samsung yang sekarang ini. S20. Itu dengan nilainya itu 50. Kalau A14 Bionic itu 95. Berarti lebih tinggi 2 kali. Hampir 2 kali daripada yang. Oh. Chipset Android. Nah ini kan dia masih loading untuk opening nih. Karena ini masih baru. Masih bener-bener baru banget. Jadi yang langsung aku mau bahas di kamera ini. Untuk yang iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro itu kan. Sama ya kok. Kurang lebih hampir sama. Secara kamera juga hampir sama. Untuk kamera ini. Itu ada di 12 megapixel. Entah kenapa. Karena mau iPhone itu 12 megapixel itu bagus banget. Karena gini Deb. Dia walaupun 12 megapixel. Tapi True Deep nya lebih dalam daripada Android. Bedanya di Deep nya itu loh. Iya. Dan ini iPhone 12 ini. Sudah mendukung untuk White dan Ultra White. Tuh. Kalau yang sebelumnya. Yang mungkin yang seri X. Itu 2 kamera. Dia belum mendukung untuk White. Jadi dia hanya mendukung untuk foto dan potret doang. Tapi ini walaupun 2. Dia sudah mendukung untuk White kok. White nya ini untuk appstop nya itu ada di 1.6. Sampai dengan 2.4 kok. Zoom optik nya ini 2 kali memperkecil. Dan zoom digital nya hingga 5 kali. Gitu. Jadi walaupun dia sampai kurang lebih 5. Itu setidaknya harusnya masih aman sih kok ya. Nanti kita coba langsung. Kerennya lagi Deb ya. Dengan model kamera seperti ini. Dia bisa nangkep 27% cahaya lebih baik. Lebih terang dong. Lebih terang. Lebih detail. Lebih terang. Lebih jernih. Tapi aku yakin untuk yang seri 12 ini lebih bagus sih. Karena dia teknologi dari kamera kita foto. Dia dapatnya itu Super SDR 3. Untuk iPhone 12 ini. Yang 12 ini. Itu dia mampu merekam video 4K sampai dengan 60fps. Wah keren banget ya. Nah itu kok. Kerennya lagi Deb ya. Kan kalau di kamera yang Android. Atau kamera iPhone yang lainnya. Itu stabilizer untuk gambarnya gak ada. Di sini ada. Ada auto stabilizer memang. Aku pernah mencoba. Mungkin dari generasi iPhone. Pasti setiap smartphone pasti ada auto stabilizer nya. Cuman dia kalau misalkan kalian males bawa kamera untuk nge-vlog. Itu bisa kok. Shaking nya gak terlalu berasa. Kadang kan tangan kita suka tremor ya. Kayak tangan kunih. Ini kadang-kadang kalau foto tuh aku gak bisa ini kok. Ya kayak gini kan. Ya tremor. Ini aja tremor. Tapi nanti hasil yang dihasilkan sama si kamera ini. Itu gak keliatan banget tremor nya. Oke. Gitu. Shaking nya juga gak terlalu keliatan. Terus udah gitu. Ini untuk format videonya ini. Ada HFVC dan H264 kok. Gitu. Oh ya sorry. Tadi aku lupa menjelaskan bahwa. iPhone ini. Sekarang sudah ada yang namanya iPhone RAW. Jadi nanti. Kalau hasil gambar yang kita mau jadi RAW itu. Dia itu cocok banget buat temen-temen yang suka foto nih. Gitu yang suka foto. Untuk video slow mo nya. 240 fps. Kok. Disini itu sudah dilengkapi juga dengan NFC kok. Nah NFC nya ini. Dia kan ada 2 macam ya. Ada yang bisa baca doang. Ada yang ngisi daya. Oh ini dua-duanya. Dan ini dua-duanya. Jadi kita bisa tok pap saldo. Dan kita juga bisa ngecek saldo. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya. Mau ngecek. Itu kalian tinggal tempelin di sini. Caranya simpel ya kan. Gak ditempelin aja. Dan sekarang ini. iPhone itu sudah mendukung untuk pengisian flash. BCA. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan cuma e-money ya. Sekarang itu sudah bisa flash. Oke. Dan kalau untuk jaringannya sendiri. Itu sudah bisa mencakup 5G. 5G 6 GHz. Betul? Betul. 5G ini sudah di seluruh. Ya. Kecuali di Indonesia ya. Belum. Sudah ada. Di Indonesia belum ada. Tapi begitu di Indonesia sudah ada. Sudah bisa langsung otomatis nyala. Jadi jangan ketakutan gitu ya. Jadi iPhone ini sudah prepare ya kok ya. Tuh. Nah ini aku udah nyala nih. Jadi kita tinggal swipe up. Nah ini. Tampilannya memang dia udah full view. Jadi yang kiri itu untuk simple button. Untuk simpelnya kalian mau wifi apa center, kalkulator dan lain-lain. Kontrasnya kalian bisa terangin dan ngecekin di sini. Oke. Terus di sini untuk volume. Sama. Sama aja. Karena ini sudah iOS 14 kan. Terus di sebelah kirinya. Ini untuk notifikasi. Gitu. Jadi perbedaan kanan dan kiri itu. Yang kiri kanan itu untuk simple menu. Yang sebelah kiri untuk notifikasi. Dan yang swipe ke atas. Misalkan aku buka salah satu aplikasi ya. Ini aku buka galeri. Terus aku buka kalender. Terus aku buka message. Oke. Ini kalau kalian males mau nyari. Tinggal di swipe sedikit ke atas. Cari deh apa aplikasi yang udah kalian buka. Tuh. Itu. Simplenya itu kok dari iPhone ini. Ya maksudnya iOS dibuat lebih simple ya. Hmm. Dan kalau kerennya lagi Deb. Kalau misalkan kita kadang-kadang pakai ini kan pas buat video call dan semacam. FaceTime ini sudah sampai kualitas SD loh. Oh iya. 1080? Ya betul. Oh udah keren banget ya. Kalau udah 1080 itu udah bagus banget loh. Jadi kalau misalnya sekarang mau Idul Atta, Idul Fitri, Hari Raya apa pasti kan sekarang kan udah online nih. Hmm. Nah kita pakai video call. Iya. Jadi gak perlu takut nih. Wah. Kok videonya jelek. Jelek. Kelebihannya ini. Ini. Udah keren banget ya kalau berarti ya. Tuh. Oke. Nah untuk baterai yang setelah tadi kita nyalain ini kurang lebih ada 44%. Tuh. Ini baru langsung dinyalain dan langsung aku cek ini ada 44%. Kalau fullnya bisa berapa lama tuh Deb? Nah kalau fullnya itu kalau untuk kita pakai adapter yang 15W itu dia memang lumayan lama sih kalau sekitar sejam atau sejam setengahan. Hmm. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang fast charging kalian harus punya adapter yang minimal 20W ke atas. Tapi itu dijual terpisah ya pastinya. Tuh. Ya kalau untuk kekuatan baterainya nih kalau yang mini itu bisa sampai kisaran-kisarannya 15 jam lah. Berarti dalam sehari itu dua kali nge-charge ya? Tuh. Eh sekali nge-charge. Oh. Dua kali. Dua kali nge-charge ya Po? Kalau itu berapa lama Deb? Dia memang kurang lebih untuk kapasitas baterainya hampir sama sih. Tapi kalau ini 15 jam mungkin disini bisa 17 sampai dengan 18 jam. Karena beda size-nya. Iya beda size, beda seri, beda harga juga pastinya gitu kan. Tapi memang sih kalau iPhone itu dia ada baterai hold-nya. Jadi beda dengan Android spesialnya di iPhone juga gitu kok. Jadi disini kita bisa lihat kesehatan baterai kita itu ada berapa. Oke. Nah kalau ini kan karena masih baru masih 100% ya. Hmm. Jadi buat teman-teman yang nge-charge-nya rutin, yang nge-charge-nya nggak dipakai pasti baterai hold-nya awet. Awet banget. Kalau ada yang nanya nih ya kenapa iPhone itu baterai yang cepat habis ya? Kalau kamu main game ya cepat habis ya. Iya lah. Tergantung dari game notif kalian yang masuk apa aja. Udah gitu gep WhatsApp kalian apa aja. Kalian ngapain. Karena kan walaupun kalian diemin, selama data nyala notif masuk. Itu kan juga lumayan ngidot baterai ya kok. Iya. Itu lumayan loh ngidot baterainya. Oke kita sampaikan ya juga untuk sim-nya ini. Kalau yang misalnya dari Jepang itu, yang ada di iBox itu dual sim. Tapi kalau yang bukan dari Jepang, dari California itu cuma satu sim doang, single sim. Hmm. Jadi ya bedanya di situ. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya, kok iPhone-nya ini ada yang dual sim, ada yang single sim. Hmm. Gitu. Dan ini udah mendukung mikro ya kok? Betul. Udah chip yang mikro. Hmm. Kenapa iPhone 12 mini dibuat? Hmm. Kalau kalian perhatiin ya. Kalau kalian perhatiin, itu persis sama dengan iPhone 5. Iya. Persis sama. Persis banget. Karena dari sikunya, terus dari list yang di sini. Ini sama. Sama banget. Dan birunya ini tuh, biru list-nya ini sama. Sama kayak iPhone 5. Ada juga yang isu-isunya nih, Dep. Apa? Katanya kalau pinggiran list-nya iPhone ini tajem. Enggak? Enggak tajem. Enggak tajem kok. Enggak tajem kok. Iya kalau itu memang iya sih sempat tadi waktu itu viral. Tapi ini enggak tajem tuh. Iya. Enggak sampai berdua arah. Enggak. Ya. Tapi tetap disarankan, even kalian punya iPhone 12 pun, kalian tetap harus pakai case ya kok. Tuh. Untuk melindungi. Gitu. Kalaupun memang kalian bawa pun keluar, itu bisa sampai dengan 35 derajat celsius masih bisa. Jadi dengan suhu luar, suhu ruangan, bisa kuat gitu loh. Jadi jangan takut tuh, ini handphone ini cepat panas gara-gara suhu ruangan. Enggak. Dia sampai dengan 35 derajat celsius masih kuat. Memang iPhone tuh sampai sekarang bagus sih kok. Bagus banget. Walaupun ada beberapa kelemahan. Enggak semua aplikasi yang ada di Android itu ada di iPhone. Tapi setidaknya iPhone itu mendukung banget buat para-para pekerja nih ya. Iya. Kalau aku sih lebih prefer untuk para pekerja. Tapi enggak, enggak, bukan enggak boleh juga buat para pelajar, mahasiswa. Tetap boleh. Semoga ini semua bisa memberikan informasi ke teman-teman semua. Kalau kalian lagi galau mau beli iPhone 12 mini atau 12 yang biasa ini. Kalian bisa bandingkan sendiri kelebihannya apa dan kurangannya apa. Tapi menurut kita sejauh ini sih perbedaannya hanya di kapasitas baterai dan di layar doang sih. Betul. Kalau masih ada yang nostalgia juga masih oke ya. Wah gue, emang iPhone pertama kali gue iPhone 5 nih. iPhone 5. Gue sengaja beli iPhone 12 mini pengen nostalgia. Oke, pengen aja ya. Tapi memang ini bener-bener kotak banget sih. Dan ini kayaknya kalau didiriin juga. Ya enggak bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Kamu pakai iPhone 5. Bedanya dia cuma agak lebih tipis aja sih daripada iPhone 5. Oke ya, kalau gitu ya. Oke kalau gitu. Kita undur diri dulu. Gue Aslan dan Debbie. Buat teman-teman semua jangan lupa like, komen di setiap video yang ada di channel youtube Basuki Soejo. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian enggak ketinggalan. Kalau kalian punya saran kita mau review apa. Unboxing apa. Unboxing apa. Langsung aja komen. Komen di bawah ini biar selalu ketemu sama kita. Oke kalau gitu. Yuk. Dadah. Salam Bagis.